Halo Bro, jumpa lagi dengan saya Sintungan Tambalban Oke, di video kali ini saya akan membongkar ban mobil Atau dengan pelek racing seperti ini Dengan alat manual yang seperti ini Tapi, agar tidak mengalami kelecetan Atau meminimalisir kelecetan Kalian ingin tahu caranya? Simak videonya berikut ini, oke? Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gelas Terima kasih sudah menonton! Oke, jadi agar bibir pelek Ini tidak kelecet atau tidak mengalami kerusakan pada bibir pelek ini Kita menggunakan ini Ini adalah botol oli bekas Jadi, kita gunakan botol oli yang 5 liter itu Jangan yang 1 liter Kalau yang 1 liter itu terlalu tipis Kita gunakan botol oli yang 5 liter Karena ini lebih tebal Ini lebih aman, oke? Jadi sekarang untuk cara prakteknya Kalian bisa saksikan, oke? Setelah alat ini kita masukkan Kita mahanjalkan ini di bagian antara bibir pelek dan bank Seperti ini Kemudian kasih sabun Kita tidak menggunakan oli Karena oli malah bikin kotor Lebih baik pakai sabun, oke? Untuk bagian dalam juga menggunakan ini lagi Oke, jadi seperti itu Cara melepas ban Agar bibir pelek ini tidak mengalami kelecetan Atau meminimalisir kelecetan Kenapa saya bilang meminimalisir? Karena kadang ada pelek-pelek variasian Atau pelek cat pulang Itu catnya gampang banget Lecet atau apa Kalau untuk pelek asli dari pabrik Itu biasanya tidak apa-apa Aman-aman saja Ini untuk menjaga agar tidak mengalami kelecetan pada bibir pelek ini Oke, sekarang kita pasang lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke, jadi seperti itu caranya agar bibir pelak tidak mengalami kesehatan, kita gunakan bekas botol oli ini, oke? Oke, ini sangat berguna, buat kalian yang sudah tahu mungkin ini adalah hal yang biasa, tapi buat yang belum tahu ini mungkin hal baru, semoga video ini bermanfaat, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe channel, terbitur gratis, oke bye.